Satgas BLBI kembali melakukan upaya penyitaan aset jaminan dari grup Texmaku. Dari sisi pinjaman yang tercatat dari grup Texmaku ini mencapai lebih dari untuk divisi engineering-nya 8,068 triliun pinjamannya dan 1,24 juta US dollar. Untuk divisi tekstilnya ada pinjaman sebesar 5,28 triliun rupiah dan 256,59 juta US dollar, maaf ribu US dollar. Kemudian dalam bentuk France 95 ribu, Deutschmark 11,7 ribu, Japanese yen 3 juta dan 209 dalam mata uang lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi dalam hal ini pemerintah sudah berkali-kali memberikan ruang bahkan mendukung agar perusahaan yang memang masih jalan bisa berjalan. Namun tidak ada sedikitpun ada tanda-tanda akan melakukan itikat untuk membayar kembali.